Intro Heboh, Roy Kiosi jadi tersangka? Roy segera lapor balik karena merasa dirugikan, benarkah? Heboh, kabar yang menyebutkan Roy Kiosi sebagai tersangka dalam kasus fitnah restoran pesugihan Kabar itu langsung dibantar Roy Meski demikian, Roy tidak terima dengan pemberitaan yang menyebutkan dirinya Lantas apakah Roy akan melaporkan ke pihak berwajib? Polisi dalam hal ini? Ya, sebetulnya begini Kalau Roy mau upaya hukum atau merasa dirugikan dengan pernyataan-pernyataan yang sudah beredar Siapa yang mengucapkan? Siapa yang mengendalikan? Kemudian dia tidak bisa membuktikan Kalau Roy mau upaya hukum, ya silahkan kami siap Tapi kembali lagi Apakah Roy punya sifat yang kayak gitu? Selama ini Roy mengakui dan menganggap Bahwa si Raja ini adalah saudara Atau kakak Dan segmen terakhir Waktu Roy setelah diperiksa pulang dari Polda Dia mengatakan bahwa akan membantu R Kalaupun nanti dibutuhkan di pengadilan Pujar Henry Indraguna saat ditemui di kawasan epicentrum Jakarta Selatan Ia menambahkan Kabar Roy jadi tersangka beredar Lantaran pihak R merasa tersinggung dengan Roy Mencabut laporan atas pemilih akun Hikmah Kehidupan Menurutnya pencabutan laporan Roy tidak ada kaitannya dengan laporan si R Kalau R tersinggung karena Roy mencabut laporannya Ya itu haknya Roy untuk mencabut Gak boleh disambungkan dengan perkara ini Jadi sekali lagi Jauh dari arang dan api kalau Roy jadi tersangka Kalau memang dipaksakan lagi Saya pikir gagal paham tentang hukum Tandasnya Itulah guys Tentang Roy yang heboh Digosipkan mungkin diduga Ya beredar di media bahwa Roy menjadi tersangka terkait Pesugihan yang dilaporkan Oleh R Yang disebut oleh sang pengacara Roy Kiyoshi Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini Jangan lupa komentar di bawah ya Like dan subscribe Terima kasih telah menonton